Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Dr. Francisca di Prancis Untuk di video kali ini, gue mau ngebahas satu pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh teman-teman Dok, saya sudah telat menstruasi sekian hari, sekian minggu, sekian bulan Tapi kenapa setelah saya test pack hasilnya negatif? Tapi sebelum gue lanjut, seperti biasa Buat teman-teman yang baru saja join atau baru saja ketemu dengan channel ini Jangan lupa dukung channel ini supaya channel ini bisa semakin berkembang lagi Caranya gampang banget Kalian tinggal subscribe, tekan tombol penuhnya Kemudian jangan lupa juga tekan tombol lonceng Supaya kalian dapat notifikasi kalau gue post video baru Selain itu jangan lupa juga di like videonya kalau kalian suka dengan videonya tentunya Kemudian jangan lupa juga di komen Kalian boleh komen, boleh konsultasi di kolom komentar Kemudian jangan lupa di share Share ke semua akun media sosial kalian Supaya video yang gue buat ini bisa semakin bermanfaat lagi Oke, sekarang kita bahas Jadi ini pertanyaan yang mungkin sudah cukup sering ya Mau apapun judul video yang gue buat Selalu ada pertanyaan nih Dok, saya sudah telat menstruasi 2-3 hari Atau dok, saya sudah telat menstruasi sebulan, dua bulan Atau berminggu-minggu Tapi kenapa setelah di test pack hasilnya selalu negatif? Sebenarnya saya hamil atau tidak? Atau saya kenapa? Nah, sekarang yang harus kalian ketahui ya Telat menstruasi bukan indikator utama kehamilan Jadi harus disertai dengan tanda-tanda yang lain Jadi nggak semata-mata telat menstruasi Oh, ini hamil Jadi ada penyebab-penyebab lain yang dapat menyebabkan wanita telat menstruasi Selain itu teman-teman juga harus tahu Apa sih menstruasi itu? Menstruasi itu adalah keadaan di mana sel telur yang tidak dibuahi Dan dinding rahim ya Yang di mana tidak terjadi pembuahan atau kehamilan Itu akan luruh normalnya setiap bulan Nah, masalah menstruasi ini sudah sering banget gue bahas Nah, ini ada dua video yang harus kalian tonton ya Ini videonya Di sini gue bahas ya pertanyaan-pertanyaan seputar menstruasi Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan seputar menstruasi Seperti Dok, kenapa siklus menstruasi saya tidak teratur? Dok, kenapa kalau menstruasi saya nyeri? Atau Dok, kenapa kalau menstruasi darah saya bergumpa? Atau darahnya sedikit? Atau siklus menstruasinya pendek atau panjang? Nah, ini ada Di sini ada Itu ada dua part Ini part pertama Kemudian ada part kedua Ya, atau bagian kedua Nah, ini kalian tonton Di situ mungkin ada pertanyaan teman-teman yang belum terjawab Nah, kalian bisa temukan di situ Oke, sekarang kita bahas Dok, jadi apa sih dok penyebabnya wanita ya telat menstruasi Tapi bukan karena kehamilan ya Kalian harus tahu dulu Di sini yang berperan penting adalah hormon Ya, seperti yang kita tahu ya Hormon ini sangat berperan penting Untuk mengatur siklus ovulasi Dan siklus menstruasi pada wanita Nah, kalau seandainya ya Hormon ini imbalance atau tidak seimbang Dia tuh bisa bikin berbagai macam masalah Selain ya tadi Siklus menstruasi yang tidak teratur Ya, mungkin teman-teman juga tahu penyakit Nah, ini adalah salah satu penyebab ya Yang ditimbulkan oleh ketidakseimbangan hormon Ada pun hal-hal yang dapat menyebabkan hormon Jadi tidak seimbang ya Yang pertama Obesitas Gue kasih tekankan dulu obesitas Karena banyak sekali juga teman-teman yang menanyakan Dok, berat badan ini berpengaruh nggak sih pada kesuburan? Ya, karena berat badan ini bisa mempengaruhi keseimbangan hormon Jadi, baik yang obesitas maupun yang underweight Yang berat badannya terlalu kurus Ini juga sangat-sangat mempengaruhi Kemudian yang kedua Buat teman-teman yang mungkin pernah menggunakan alat kontrasepsi hormonal Baik itu KB suntik, KB pil, KB implan, susuk, apa segala macam Yang mengandung hormon Itu bisa mempengaruhi Jadi, seandainya Dok, saya sudah lepas KB sekian lama Nah, sekarang saya telat menstruasi Tapi kalau nggak positif Bisa jadi Itu adalah efek samping dari penggunaan hormon atau KB hormon sebelumnya Yang menyebabkan kalian sekarang tidak menstruasi Kemudian selain itu adalah aktivitas Aktivitas kalian bagaimana? Kalau kalian terlalu lelah Itu juga bisa mempengaruhi keseimbangan hormon Kemudian yang keempat Ini yang paling penting dan cenderung dikesampingkan Yaitu stress Nah, ini sangat-sangat penting Jadi, kalau misalnya apapun bentuk stressnya Stress pekerjaan, stress sekolah, atau stress rumah tangga Ini sangat-sangat mempengaruhi Jadi, stress ini ya diteliti Bisa sangat mempengaruhi kualitas dari hormon Mempengaruhi keseimbangan dari hormon Jadi, jangan anggap remeh stress Nah, itu tadi pembahasan kita tentang hormonal Yang menjadi salah satu penyebab ya Telat menstruasi tapi tidak hamil Nah, sekarang yang kedua Nah, ini juga sering terjadi Biasanya tesnya kecepetan Saking sudah kepengennya hamil ya Satu-dua hari telat menstruasi langsung di test pack Dan hasilnya negatif Biasanya terlalu cepat Karena tubuh kita juga butuh waktu Namanya ada hormon HCG atau hormon kehamilannya Kita butuh waktu sampai betul-betul pada range Atau titik optimal Supaya bisa terdeteksi oleh alat test pack Jadi, butuh waktu optimalnya ya Itu antara telat menstruasi antara Tujuh sampai empat belas hari Satu sampai dua minggu Itu di cek Nah, biasanya juga gini kasusnya Dok, saya cek hari ini Ya, hasilnya dua garis Tapi yang satu samar-samar Nah, itu kalian coba tes kembali Satu minggu berikutnya Di test pack kembali Dilihat Biasanya dia akan menunggu waktu kurang lebih seminggu Untuk betul-betul mendapatkan range yang optimal Kemudian yang ketiga Ini sering banget terjadi ya Masih soal test pack Penggunaan test pack yang kurang tepat Jadi, buat teman-teman Jadi, penggunaan masing-masing test pack Masing-masing merek test pack itu beda-beda Jadi, kalian harus baca betul-betul Cara penggunaannya Oke Nah, biasanya nih ibu-ibu nih Nggak mau kotor, nggak mau ribet Jadi, buang air kecilnya Yaudah di kloset aja Ya, di WC gitu ya Yaudah nanti setelah itu Selesai buang air kecil Itu alat test pack itu dimasukin Kedalam kloset Nah, itu nggak bagus Hasilnya, nggak optimal Jadi, namanya di dalam kloset itu Sudah ada air ya biasanya Jadi, air kencingnya bercampur dengan air Itu jelas kurang baik Lebih bagus ya Air seninya atau air kencingnya Itu ditampung Ditampung Kemudian dilakukan test pack Nah, ini yang harus diperhatikan juga Ya, makanya gue bilang Harus betul-betul dibaca Biasanya Di setiap alat test pack itu Ada ditulis Nih, celupkan sampai bagian ini Nah, itu harus dicelupkan sampai batasnya itu Tidak boleh lebih Tidak boleh kurang Karena Itu akan juga mempengaruhi hasil dari test pack tersebut Kemudian yang keempat Masih soal test pack lagi Jadi, penggunaan test pack ini sangat-sangat penting Nggak bisa sembarangan juga Karena itu akan mempengaruhi hasilnya Yang keempat adalah Tanggal kada luarsa Jadi, ini juga harus diperhatikan Biasanya Semua alat-alat medis itu Dia ada tanggal kada luarsanya Jadi, kalian harus lihat Ya, tanggal kada luarsanya Kapan nih Ya, jangan bilang Udah, saya sudah beli 2-3 tahun yang lalu Nah, terus saya pakai lagi Itu nggak akan akurat hasilnya Jadi, dilihat bener-bener Tanggal kada luarsa dari alat test pack tersebut Oke, itu dia Ya, jawaban gue Untuk pertanyaan teman-teman Ya, semoga bisa menjawab pertanyaan kalian Kemudian yang tadi Kalau misalnya memang masalahnya pada alat test pack Kalian bisa gunakan alat test pack Nah, saran gue beli 2 alat test pack minimal Dengan 2 merek yang berbeda Untuk perbandingan Ya, selain itu gue juga mau memesankan Buat teman-teman yang sering telat menstruasi Terutama telat menstruasinya berbulan-bulan Itu hal yang tidak normal Jadi, saran gue Segera temui dokter kandungan Untuk lakukan pemeriksaan Gitu ya Nah, begitu halnya juga Buat teman-teman Yang setelah menggunakan alat kontrasepsi Ya, baik itu pil KB Suntik IUD Atau susuk Atau implant Ya, saran gue Ayo periksakan juga Jadi, jangan dianggap romeo Mungkin itu bisa dibilang Salah satu efek samping Dari penggunaan alat kontrasepsi hormonal Tapi, kalau dalam waktu yang sekitar 6-1 tahun Kalian gak kunjung dapat menstruasi Saran gue Segera periksakan diri kalian Supaya mendapatkan penanganan lebih lanjut Oke Oke, itu saja Ya, untuk video kali ini Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman Dan semoga bisa bermanfaat juga Jangan lupa di-share ya Buat teman-teman yang lain Oke Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa lagi di video selanjutnya